Teman-teman, salah nggak sih kalau diri kita jadi si pendiam, si kurus, si gemuk, atau si cerewet? Kalau memang nggak salah, terus saya harus melakukan apa ya? Supaya keluar dari perasaan hina seperti ini. Yuk kita bahas. Ini cara logis nih. Selamat datang hari yang indah. Terima kasih. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat bayi kamu dari Pagar Kehidupan. Emang bener ya, masalah setiap orang tuh rata-rata sama. Coba deh, kamu mendadak kaget nggak ketika melihat judul video ini hadir di beranda kamu atau di notifikasi handphone kamu? Kok mas Aryan seolah-olah bisa menebak ya masalah yang baru-baru ini saya alami? Nah, coba sekarang pikirin. Pernah nggak kamu ngerasa belakangan ini, kenapa dunia ini kok terkesan mohon maaf tidak adil? Pernah diri kamu ngerasa bingung, kenapa sih kok aku rasanya seperti hina banget mas? Pendiam sekali ya aku ini. Atau aku nih kenapa sih kok segemuk ini, sekurus ini, atau secerewet ini? Sekarang, izinkan saya sebagai sahabat bayi kamu ya, untuk memberikan sebuah solusi logis masuk akal sederhana yang paling tidak bisa memberikan kamu sebuah gambaran dan petunjuk harus melakukan apa seandainya diri kamu sebagai sahabat saya sedang menghadapi situasi seperti ini. Solusinya gampang kok. Gini nih. Pertama, saya punya kabar baik dulu untuk kamu. Kenapa saya bilang kabar baik? Karena ini adalah biangnya yang harusnya dari dulu ada orang yang ngasih tahu kepada kamu sebagai langkah yang paling awal. Apa itu mas? Gini loh. Pendiamnya kamu, kurus, gemuk, atau bahkan cerewetnya kamu, itu bukan salah. Tapi itu jadi masalah. Saya ulangi. Maaf nih kalau bener ya. Pendiamnya kamu, kurus, gemuk, atau bahkan cerewetnya kamu, itu sebenarnya bukan salah kamu. Tapi itu adalah sebuah masalah. Loh, kok masalah mas? Saya pikir saya bakal dibelain nih. Dianggap bahwa itu semua bukan masalah. Kok ternyata mas Aryan malah tega banget mengatakan itu semua sebagai masalah. Sabar. Dengerin dulu sampai habis. Gini loh maksud saya. Sekarang coba renungkan deh. Kita renungkan pelan-pelan ya. Pendiam. Pendiam itu sebenarnya salah gak sih? Gak salah. Yang jadi masalah itu adalah kenapa sih diri kita menganggap pendiam ini seolah-olah mohon maaf sebagai sebuah hal yang menjadi masalah. Ups. Gendut. Gendut kata siapa itu salah? Kurus kata siapa itu salah? Cerewet. Apalagi kata siapa itu salah? Semua hal yang ada di badan kita itu pada dasarnya adalah anugerah. Saya tahu mungkin kamu yang gemuk sedang berusaha kurus. Demi kesehatan. Itu bagus. Kamu yang kurus mungkin pengen gemukan dikit mas. Biar enak dilihat. Itu keren. Tapi sekarang coba pikirkan deh. Yang jadi masalah adalah kenapa itu semua membuat kamu menjadi kamu yang bukan diri kamu. Iya kan? Diri kita kenapa sih harus berusaha jadi orang lain di saat itu semua tadi tuh hal-hal yang saya sebutin ada pada diri kita. Nah ini dia biang keroknya. Penyebabnya tuh cuma satu. Coba kamu renungkan. Bener gak saya? Penyebabnya itu adalah bener kan di masa lalu ada kejadian-kejadian buruk yang menimpa kamu yang ada kaitannya dengan itu semua dan itu bikin diri kamu sebagai sahabat saya sakit hati banget. Bener gak? Misalnya kamu yang pendiam. Pendiam itu gak salah. Tapi pendiam itu jadi masalah karena di masa lalu diri kamu pernah dibully abis-abisan, direndahkan abis-abisan, bahkan mungkin maaf ya sama orang kedekat kamu bahkan, seolah-olah pendiamnya kamu itu adalah sebuah hal yang hina. Disitu kamu sakit hati banget, kecewa banget, sampai akhirnya apa? Kebawa sampai sekarang. Akhirnya tuh terpatri di otak kamu bahwa aku jadi sial karena aku pendiam. Gemuk, kurus, cerewat juga sama. Kamu yang gemuk, kenapa diri kamu merasa hina hanya karena gemuk? Bener, karena diri kamu di masa lalu pernah kan ketika lagi gemuk-gemuknya ada peristiwa yang mohon maaf harus terjadi dalam hidup kamu yang entah kenapa tuh sakit banget mas kalau diinget-inget gitu loh. Saking sakitnya itu memberikan trauma berat buat hidup saya mas. Sampai detik ini kalau saya inget bahkan bikin saya nangis sendiri. Nah, itu tuh yang akhirnya membuat diri kamu sampai detik ini ketika mendengar kata gendut langsung, Aku kecewa banget mas, sakit hati banget mas, aku hina, kenapa sih aku harus gemuk mas? Bener, kurus sama juga, cerewet juga sama. Diri kamu pernah nih, contohnya si cerewet gitu ya, pernah lagi banyak ngomong, tiba-tiba gara-gara banyak ngomongnya kamu ada musibah kejadian di masa lalu. Musibah itu ceritanya gara-gara kamu banyak ngomong, diri kamu disetrap sama guru nih. Tapi sayangnya guru itu nyetrapnya berlebihan, mempermalukan kamu contohnya di depan teman-teman kamu, sampai kamu tuh malu banget. Akhirnya kamu ngerasa, kenapa sih kok aku harus cerewet? Kenapa sih aku nggak bisa jadi pendiem kayak temenku yang pendiem itu? Akhirnya, bener. Lagi-lagi kamu merasa hina sampai detik ini, walaupun peristiwa tadi yang nyakitin itu berlaku atau berlangsung udah lama banget dalam hidup kamu. Sekarang gini, bener nggak tebakan saya tadi? Kalau itu bener, coba kamu tuliskan di komentar, betul mas, tebakan mas Aryan, benar semua. Nanti saya berikan hati. Silahkan. Nah, sekarang kamu sudah tahu sebabnya seperti apa? Dan diri kamu sudah tahu, emang bener, ini semua ternyata memang masalah mas. Dan ini semua bukan salah saya, betul. Lalu pertanyaan berikutnya adalah, saya sebagai manusia yang sudah terlanjur merasa hina, harus melakukan apa untuk mengobati ini? Gitu kan? Oke, sekarang saya akan memberikan obatnya dan solusinya nih. Pelan-pelan kamu resapi, renungkan, dan praktekan ya. Ini emas nih. Dengerin deh. Teman-teman, saya punya kabar baik. Apa itu mas? Diri kamu tuh nggak salah apa-apa. Diri kamu cuma merasa bahwa semua orang itu sama nyakitinnya, persis sama seperti orang-orang yang nyakitin diri kamu di masa lalu. Saya ulangi ya. Diri kamu tuh sebenarnya nggak salah apa-apa. Nggak ada salah kok. Cuman, selama ini di pikiranmu, di otak kamu nih, selalu punya pikiran bahwa orang-orang di luar sana tuh sama kejemnya seperti orang-orang yang dulu pernah nyakitin saya, mas. Betul nggak? Nah, sekarang gini deh. Sederhana kok. Mau nggak kamu melatih diri kamu? Melatih apa mas maksudnya? Melatih untuk bisa membuka diri pelan-pelan tapi pasti kepada orang-orang baru. Karena gini loh, yang bisa menyembuhkan kamu tuh bukan saya. Bahkan, yang bisa menyembuhkan kamu tuh bukan orang-orang yang paling hebat sekalipun di luar sana. Bukan. Mereka itu cuma bisa ngasih solusi kayak saya seperti ini. Tapi yang bisa menyembuhkan kamu, si izin Tuhan ya diri kamu sendiri. Nah, dengan kamu rutin membuka diri kepada orang-orang baru dalam hidup kamu, akan ada banyak nanti bukti-bukti baru. Ingat ya, bukti-bukti baru yang memberikan bukti bahwa memang iya, aku ada loh yang bisa mencintai aku. Ternyata ada loh mas. Orang-orang yang bisa menerima kependieman aku, kecerewetan aku, kegendutan atau kekurusan aku, ternyata ada loh mas. Ada. Cuman selama ini sayangnya, karena kita sakit hati dan trauma, kita tuh nutup diri terus. Sadar nggak sih? Nah, sekarang bayangin deh, kita pakai logika sederhana aja. Bagaimana mungkin kita bisa menemukan bukti baru yang membuktikan bahwa kita tuh sebenarnya spesial, kalau kita belum apa-apa udah nutup diri dari orang-orang baru. Iya kan? Saya kasih tahu, episode kehidupan kamu itu belum selesai. Saya ulangi, episode kehidupan kamu tuh masih panjang, belum selesai. Jangan buru-buru kamu mengakhirinya dong. Ibarat kata kamu nih, bikin film, filmnya belum habis, udah dikasih kredit, udah dikasih tulisan-tulisan tuh, seperti film udah habis, padahal belum kelar tuh film kamu. Maksud saya, ayo, sekarang coba deh. Ya, kalau kamu nggak pede memulai dari dunia nyata, mulai dari dunia maya, mau nggak? Caranya gimana? Kamu pasang di dunia maya kamu, foto-foto kamu yang menurut kamu, menurut kamu loh ya, paling cantik, paling ganteng, paling oke. Saya ulangi, mulai dari kamu pasang di sosial media kamu, foto-foto kamu yang menurut kamu, sekali lagi, bukan menurut orang lain, menurut kamu, yang paling cantik, paling ganteng, paling oke. Pasang di sosmed. Nah, kenapa saya suruh kamu melakukan ini? Itulah langkah awal, bahwa kamu mencintai kamu. Ketika diri kita mencintai diri kita sendiri, masalah tuh beres, teman-teman. Saya ulangi ya, ketika diri kamu, diri kita, mencintai diri kita terlebih dahulu, masalah bakal beres. Salah satu buktinya, banyak-banyaklah memasang foto dirimu di sosmed. Loh mas, tapi kan mas Aryan pernah bilang tuh, dulu di Instagram, terlalu banyak foto selfie, itu menunjukkan bahwa kita tuh sedang tidak baik-baik aja. Hey, foto selfie itu, bukan berarti harus terlalu banyak. Tapi bukan berarti nggak boleh juga. Sehari satu cukup, bukan sehari 20 juga. Itu mah lebay. Iya nggak? Sama aja kayak minum obat. Minum obat ada dosisnya nggak? Halo? Ada dosisnya nggak? Mau sembuh nih? Ada dosisnya dong? Iya kan? Kalau kelebihan ya overdosis. Bukannya sembuh, malah metong masuk rumah sakit. Iya nggak? Nah sama. Coba deh. Sekarang kamu perbaiki pola pikir kamu, kamu percaya sama saya, ada orang-orang yang bakal bisa menghargai kamu sepenuhnya di luar sana. Tapi, syaratnya adalah, kitanya dulu, kamunya dulu, yang harus berani membuka diri. Dan tenang aja. Itu nggak harus terjadi dalam satu malam kok. pelan-pelan aja. Dimulai, dari rutin kamu foto-foto, dan kamu pasang di sosmed, foto yang menurut kamu paling oke. Nanti dari situ, kamu akan belajar mengagumi dirimu sendiri. Dari situ, kamu akan mulai pelan-pelan, tapi pasti percaya bahwa aku ini oke loh. Nah, setelah itu langkah keduanya, coba deh, nanti, kamu cari komunitas. komunitas di dunia nyata, yang sesuai dengan hobi kamu ya. Apa hobi kamu? Misalnya, hobi kamu musik. Cari komunitas musik. Atau mungkin, kamu hobinya adalah, menulis buku. Cari komunitas menulis buku. Intinya, belajarlah bergaul. Buka diri dulu aja. Terutama kalau kamu masih anak kampus nih. Wah, gampang banget. ikut aja ekstra kulikuler, yang sesuai dengan minat kamu. Tujuannya apa? Kamu membuka diri. Supaya kamu tuh percaya, bahwa seburuk-buruknya masa lalu aku, orang-orang tuh gak harus semuanya sejahat. Orang-orang di masa lalu aku loh. Orang-orang di masa lalu itu, ada yang kejam sama aku. Tapi, orang baik lebih banyak, daripada orang yang kejam sama aku. Bener. Teman-teman, saya pernah bilang gak sih, kalau saya dulu tuh gak bisa ngomong. Bukan saya tidak bisa ngomong karena bisu. Bukan. Saya tuh gak pede orangnya. Pemalu. Lebih pemalu dari kamu bahkan. Percaya deh. Tapi kenapa saya bisa ngomong seperti ini? Karena saya melakukan apa yang saya suruh kamu lakukan. Mulai dari sosial media dulu. Dari situ percaya diri saya bangkit. Dari sosial media percaya diri udah bangkit, di dunia nyata pelan-pelan saya ngobrol sama orang, di komunitas. Dari situ teman saya makin banyak, dan dari situ saya merasa ternyata, seburuk-buruknya diriku dulu, ada loh yang mau menerima aku. Sampai akhirnya, saya semakin cinta sama diri saya. Semakin saya cinta sama diri saya, semakin baguslah kualitas saya. Sampai akhirnya, saya berada di titik ini. Sadar gak? Itu semua logis loh. Ya? Jadi sekarang udah deh, jangan terlalu banyak kata tapi, kamu ingat pesan saya. Satu aja. Kamu itu spesial. Diri kamu itu luar biasa. Emang, orang-orang di masa lalu kamu itu jahat. Tapi percaya. Percaya sama saya. Kamu akan menemukan bukti, dalam hidupmu sendiri, bahwa memang benar, orang-orang jahat itu ada, tapi tidak semua orang, sejahat orang-orang yang pernah menyakiti saya, di masa lalu. Caranya gimana? Pelan-pelan cintai diri kamu lagi ya. Saya ulangi, pelan-pelan cintai diri kamu lagi ya, supaya kamu sadar, bahwa ternyata, benar kata Mas Aryan, saya tidak seburuk yang saya pikirkan. Oke? Buka diri kamu, maka bukti-bukti baru dalam hidup kamu akan datang. Bukti-bukti baru yang menunjukkan, bahwa ternyata, benar loh Mas. Aku tidak seburuk yang aku pikirkan, aku tidak sehina yang aku pikirkan, dan ternyata yang paling benar apa? Betul. Aku tidak perlu berubah menjadi orang lain. Kalau memang kamu pendiam, tetap menjadi pendiam, tapi pendiam yang membuka diri. Kalau kamu cerewet, tetap jadi cerewet, tapi cerewet yang membuka diri. Kamu gemuk, kurus, sedang berusaha membaguskan badan kamu, tetap usaha membaguskan badan kamu demi kesehatan, bukan demi pujian orang lain, tapi kamu tetap yang membuka diri. Jelas? Paham sampai di sini? Kalau paham, tuliskan di komentar. Terima kasih Mas. Saya sudah menonton video ini sampai habis, dan saya setuju dengan ini semua. Oke? Praktekan ya. Ini emas banget. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari pagar kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih.